Hai tips dan trik gimana sih caranya untuk menjadi youtuber buat para pemula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my channel Valley channel dan hari ini saya mau ngapain ya saya mau kasih tips dan trik tips dan trik gimana sih caranya untuk menjadi youtuber buat para pemula jadi sekarang lagi nge-hit banyak itu youtuber ya menjadi youtuber jadi kemarin ada seorang anak kecil ditanya sama Jokowi dia ditanya cita-cita menjadi apa jadi youtuber Pak katanya karena emang fakta dan nyata sekali banyak orang di luar sana yang menjadi youtuber kalau kayak youtuber se-Asia negara-negara di Indonesia nomor satu raja youtuber kalian pasti tahu sendiri yaitu si Atta Halilintar dan juga yang menjadi Queen of youtuber yaitu Ria Richis kalian juga pasti tahu dan sekarang juga banyak artis yang ingin menjadi yang yang berpindah alir ke sebetulnya youtuber cek bukannya berbeda alir ya sebenarnya YouTube itu sebagai Oh sampingan seber ya sampingan sampingan ya ya Mending kan nge-youtube saja top kalau yang jelas YouTube kalian harus positif kalau bisa yang bisa berguna yang bisa menginspirasi buat lainnya seperti itu jadi jangan asal-asalan YouTube ya supaya intinya kalau mau kalau mau terkenal berguna serta diterima seluruh masyarakat seperti itu jadi disini saya punya tips untuk menjadi youtuber bagi kalian pemula saya juga pemula jadi kita sama-sama belajar jadi intinya yang pertama yang jelas jangan pernah untuk eh biasanya copyright itu yang paling sering kena klaim ya biasanya kita pakai lagu-lagu apa-apa itu pasti kita akan kena klaim karena itu adalah karya orang lain jadi kalau bisa jangan pernah pakai karya orang lain supaya YouTube kita itu bisa diterima sama pihak YouTube-nya karena YouTube juga pinter guys kalau kalian pakai karya orang lain YouTube juga akan tahu jadi YouTube juga bisa langsung spam atau hapus account kalian seperti itu yang pertama yaitu harus punya karya sendiri artinya harus mempunyai video-video yang dibikin sendiri jadi bukan dari orang lain terus kita upload ke YouTube itu enggak jadi itu harus punya karya sendiri terus yang kedua kita harus kreatif kreatif itu artinya kita harus bisa bikin video YouTube kita itu sebagus mungkin dan intinya jangan ikut-ikut karya orang lain lain ikut ikutan is Oke maksudnya kita mencontoh-contoh kayak sekarang lagi jamnya prank-prank kayak gitu ya itu kan sebenarnya juga orang ini ada yang prank ini saya ikutan ah bikin prank ini itu enggak masalah cuman ya penting jangan upload video YouTube yang udah di upload sama orang lain seperti itu terus yang ketiga ada yang jelas disini kalau masalah subscriber atau total jam tayang itu ya itu bukan dari kita bukan dari apa bukan the book contoh bukan dari support sub atau saling subscribe kayak gitu bukan cuman disini yang penting itu bukan seberapa besar kalian punya banyak subscriber ataupun seberapa besar kalian punya banyak view view ataupun jam tayang tapi disini yaitu seberapa besar karya kalian seberapa besar kreatif kalian jadi secara langsung subscriber view terus juga apa jam tayang itu sebenarnya akan dengan sendirinya kalau YouTube kalian kalau karya-karya kalian itu bener-bener bagus dan bisa diterima masyarakat seperti itu jadi kalian enggak perlu minta subscriber kalian enggak punya perlu minta view enggak perlu enggak perlu lakukan hal itu yang jelas berkarya-berkarya-berkarya dan berkarya secara otomatis kalau karya kalian bagus enggak perlu diminta mereka pasti akan follow kalian sendiri subscribe kalian sendiri video kalian sendiri jadi dari situlah kita mempunyai banyak subscriber dan jam tayang seperti itu dan kalau contoh kalian belum apa belum terlalu kreatif atau belum terlalu memiliki karya yang bagus kalian juga bisa share link-link kalian ke mana sejata itu ke share link kalian ke Google share link kalian ke grup-grup apa kayak gitu terus seru seru link kalian ke messenger kayak itu juga bisa jadi intinya yang jelas itu jangan pernah upload karya orang lain jadi untuk menjadi youtuber pemula kunci utama kita yaitu kerja keras dan berusaha untuk mempunyai karya sendiri nggak masalah karyanya jelek pertama kali nggak masalah karyanya mungkin belum bisa diterima isok nggak papa tapi yang jelas kita harus memperbaiki terus memperbaiki terus memperbaiki terus karya kita yang penting berkaya jangan lupa berkarya guys karena dengan karya itulah kita bisa menghasilkan semuanya yang penting karena karyanya tetap positif tetap membangun tetap menjadi inspirasi dan berguna buat masyarakat semuanya oke guys thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati